Tidak diwajibkan ya, nomor 2 itu Tidak diwajibkan ya, jadi jadinya Itu video-video saya Iya, nggak apa-apa, udah saya tanya Iya, makasih ya Tapi yang lainnya biasanya kan saya semua, soalnya Iya, nggak apa-apa Halo, selamat hari Senin Ini kita Ini apa pak? Eik mobil? Mobil Ini kita mengunip sawat Untuk memudik lapangan baru Dan orang baru utama kali Naik sawat setelah masa pandemi ini Dan Tanya webar ada tambahan Serat Tapi nanti kita cek Apakah ada serat tambahan atau tidak Se far kita sudah Naik di Nanti budi doang ya Nanti budi doang yang Biasa kan Berapa kali di Perjalanan dinas ke luar kota juga Sebenarnya seperti itu Kembali katanya ada Rapitan pikiran Kita lontas seperti apa Karena dari Pian mas kalanya juga masih Membuat hanya Rapitan Bukur Nanti budi aja Kita jalan dulu Ke bandara Sekarang Hatta Oke jadi kita sudah sampai di Bandara 2E Di Sekarang Hatta Kita mau coba langsung Salih di Validasi Rapidnya Sebelum kita cekin Masukin Barang ke bagas Darjana Sebelum kita menuju Palembang Palembang, RSI dua-duanya ke mana? dua-duanya ke Palembang RSI ya nanti kalau misalnya dari Palembang ke sini pakai PCR pakai rapid ini atau yang kalau balik ke sini oke, makasih ya kita sudah validasi kesehatan dan untuk rapid antibody yang biasa itu masih bisa masuk dan sekarang kita mau ke check-in di dalam masukin bagasi kondisi bandara lumayan rame banyak emo mudik jadi begini kemarin itu ada kejadian kita juga mencuri untuk kita kita membuat menurut kalau di sekolah tadi kita menurutkan di aturan komunikasi atau komunikasi tidak membolehkan selain PCR kita tidak membolehkan Kalau bisa nyebar keberatan, silakan komplainnya. Ya, tapi ya, kalau yang mulai-mulai, kalau mau komplain, juhu. Gitu, lho. Gitu, lho. Ya, kena lebih dulu. Ini kayak gitu kan. Satu lagi parking. Iya. Rapid testnya. Rapid testnya. Gitu, dan tidak terakhir termasuknya. Halit. Tidak diwajibkan ya, nomor 2 itu Tidak diwajibkan ya, yaitu nya Itu video-video saya Iya, gak apa-apa, udah saya tanya Iya, makasih ya Tapi yang lainnya biasanya gak kaya semua Iya, gak apa-apa Karena peraturannya juga akan berubah-berubah Nah, masuk ke gate di ruang tunggu di D2 Tadi kita baru selesai makan, selesai beberes Sekarang memang masuk untuk boarding sekitar setengah jam lagi Dan setelah masuk ke gate, nanti tinggal terbang Tinggal masuk ke pesawat Sofa semuanya berjalan dengan aman Namun, ada beberapa hal yang ditemukan tadi Sesuai dengan penunjukan rapid testnya Tadi sempat ditanyain tuh Untuk anak kecil, kenapa gak punya rapid test Padahal kan cuma tinggal tusuk doang Padahal kan di keterangan di maskapanya sendiri Kalau anak kecil di bawah 12 tahun itu tidak diwajibkan Makanya tadi saya langsung memberikan Memberikan keterangan, surat keterangan itu Memberikan linknya Biar langsung dilihat sama petugasnya Dan akhirnya boleh masuk untuk anak-anak Lalu tadi ada juga yang mau ke Bali Tapi, tapi hanya punya antigen Sementara kalau ke Bali itu kan punya harus PCR atau swab Akhirnya, karena dia memang ada mungkin tujuan dinas Dari kantor instansi ISN Baru dikasih, baru diberikan izin untuk mask Seperti itu tadi kira-kira yang ada di lapangan saat kita check-in Apa? Kira-kira-kira Kira-kira sudah di waiting room, di ruang tunggu kita sekarang isi EHAC, nanti akan diverifikasi di bandara tujuan di isi oke, kita isi dulu ini apa? ini mau sini aja? ini aja apa-apa? ini bakal dulu? ha? ini cuma ini aja ya? tipatnya dia, diambil ininya? ini mungkin diangkat kita mau naik sawat? diantri sama dua diantri 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 Bali itu memang harus PCR dan rapid Maksudnya PCR dan Trap, sorry Sedangkan untuk di luar itu Di luar Pulau Jawa dan di luar Pulau Bali Itu masih sebatas rapid antibody Lalu yang ketiga itu adalah Pastikan update dari maskapai terkait Kamu naik apa? Kayak kami ini naik Eresya Kamu pastikan email yang ada di dalam maskapai RSC tersebut Kalau kamu naik maskapai lain silahkan update Dan juga itu biasanya maskapai mengikuti regulasi dari pemerintah Bukan sebaliknya Meskipun pemerintah kadang memang berubah-ubah regulasinya Yang keempat adalah Kamu harus Repet ataupun swab ataupun PCR itu Disarankan sebelum menuju bandara Jangan saat di bandara Karena kredit kami Lanjut yang ke Lima itu adalah Kamu harus mengatur Bawaan kamu, barang kamu Apalagi misalnya kamu sama anak kecil Jadi pintar-pintar mengatur barangnya Dan selamat mudik yang kelima terakhir itu Selamat menikmati perjalanan Selamat datang ke Palembang Jadi cukup sekian untuk vlog kali ini Semoga bermanfaat bagi kamu yang mau mudik Dalam waktu dekat Baik itu Natal atau Tanbaru Ataupun apapun itu Dalam waktu dekat Kiranya bermanfaat Kamu bisa share video ini Ataupun bisa like, komen, dan pastinya subscribe channel youtube ini Untuk dapat menginformasikan Update video terbaik Untuk kamu dan bermanfaat Dan bila ada komen Silahkan di bawah Ataupun hal-hal lain Silahkan tanyakan Dan follow instagram saya Morris Chris Thank you See you Selamat berlubur Selamat menikmati